Panas Disini Disini sangatlah panas 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 Satu hari di dunia Disana itu seribu tahun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT Yang mana pada hari ini kita semua telah diberi kesehatan Untuk melihat video-video kami Terima kasih Allah Ini sekarang Saya akan Masuk Ke alam Yang ada di bawah sini Yaitu bisa dikatakan Alam Barzah Saya akan mencoba masuk Insya Allah nanti saya akan bisa Dan Saya akan membuktikan Disitu nanti Ada apa Ingat saudara teman Apapun yang terjadi ini Semuanya itu sudah atas izin Allah SWT Saya ada di kuburan Saya bikin video seperti ini Itu pun atas izin Allah SWT Saya akan membuktikan untuk Kalian semuanya Saya akan coba untuk masuk ke alam Barzah sini Untuk melihat sesuatu Kemungkinan besar nanti itu Biarlah ada Ruh yang Masuk ke saya Berinteraksi ke saya Dan mempunyai permintaan apa Saya pun juga tidak tahu Yang pasti Intinya Saya akan mencoba Masuk ke Alam itu Saksikan terus Bismillahirrahmanirrahim 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 Panas 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 Disini Disini sangatlah panas Semua mahluk Yang meninggal dalam keadaan kotor Dia akan dimasukkan kesini Disitu dia akan merasakan Panasnya api neraga Panas 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 Tulur Tulur Jaga diri kalian baik-baik Jaga diri kalian baik-baik Lakukan Perintah Tuhanmu Supaya Kelak Jika engkau meninggal Engkau tidak merasakan Panasnya api Siksa neraga Kalian tahu Disana itu sangat mengerikan Panas Semua orang berteriak-teriak Minta tolong Ingin dihidupkan satu kali lagi Hanya untuk melakukan perintah Allah Dan menjauhi larangannya Termasuk saya Saya ingin dihidupkan Panas 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 Ingatlah Pada Tuhan yang menciptakanmu Karena setiap perbuatan kita yang ada di dunia Akan diputaku jawabkan nanti Kalau kita sudah meninggal Jadi Sekarang Saya Saya disana lagi kesakitan Kebanasan Ingatlah pada Tuhanmu Ingatlah pada Tuhanmu Lakukan perintah-perintahnya Dan jauhi larangannya Supaya Supaya kamu tidak seperti saya Saya merasakan kesakitan disana Se hoya Agaf Al-lah Agaf Agaf Al-lah subhanallah ya Allah gak ada minum yaudah nanti aja kalau kita kembali sangat haus tapi airnya tertinggal disana sangat jauh kalau kita ke sana tadi saya masuk ke alam barjah disitu disaat saya habis berdoa langsung saya masuk disitu langsung terlihat warna merah-merah pekat hitam subhanallah dan disitu baunya sangat bau sekali ingin muntah tapi tidak bisa subhanallah sungguh sangat mengerikan di alam situ ini buat saudara dan teman-temanku semuanya tadi waktu saya dirasui oleh orang yang lagi di alam kubur dia itu langsung masuk ke saya dan dia itu berteriak merasakan kepanasan katanya disana itu tidak kuat ya mungkin di video ini tadi sudah jelas kata-katanya ini tadi kalau saya tidak secepatnya keluar mungkin saya pun juga bisa seperti mereka akan hilang dari dunia ini dan perlu diingat ini bisa dilakukan hanya oleh orang yang profesional kalau tidak mungkin dia sudah subhanallah jadi inti dari video ini tadi saudara kawan inti dari video ini tadi adalah mari kita bertobat kepada Allah mari kita melakukan perintah-perintah dan menjauhi larangannya karena jika orang yang meninggal dia tidak membawa amal dan kebaikan sungguh sangat celaka siksanya disana itu sangatlah dasyat subhanallah saya tidak ikut disiksa saja wuh disana itu seperti wuh panasnya luar biasa andai saja secuil air neraka itu dijatuhkan ke bumi hanya secuil sebesar lubang jarum bumi ini akan meledak akan meledak kawan bumi tidak akan sanggup tidak akan kuat membawa panasnya api neraka ini benar ini dan baunya itu luar biasa andai saja ada baju dari orang yang disiksa di alam kubur sana digantungkan ditaruh di langit sana maka ini secaya seluruh makhluk yang ada di dunia ini terkena baunya dia akan meninggal semuanya saking baunya itu subhanallah begitu dasyatnya neraka itu dan perlu diketahui saudara teman bagi orang yang meninggal dalam keadaan kotor siksa kuburnya itu sangatlah dasyat bisa dibandingkan satu hari di dunia ini seribu tahun di sana subhanallah ya Allah satu hari di dunia di sana itu seribu tahun jika kita berbuat dosa setiap hari terus kita masuk neraka coba bayangkan jika di sana itu satu juta tahun di sini satu juta tahun pasti di sana itu berjuta-juta tahun bukan juta lagi terliliunan tahun saudara subhanallah subhanallah di sini saja satu hari itu sama saja di sana itu seribu tahun kalau sumama di sini itu satu juta tahun di sana itu berapa triliun ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah jadi buat teman-teman dan saudara aku semuanya ingat ingat siksa kubur itu sangatlah diasyat mungkin sekarang kita tidak pernah menghiraukan yang namanya siksa kubur karena kita belum menghiraukan kita belum pernah ke sana tapi seandainya nanti kalau kita sudah meninggal kita sendiri di sana coba bayangkan betapa sakitnya ya Allah ini adalah video renungan buat kita semuanya supaya kita selalu ingat Allah dan saya Toye juga ingin mengingatkan kita semuanya kepada Allah saya membuat video seperti ini di makam seperti ini hanya semata-mata untuk mengingatkan kita kepada Allah karena pada karena pada dasarnya siksa kubur itu sangatlah diasyat saudara kawan jadi sebelum kita sebelum kita pergi ke alam barja mendapatkan siksa itu mari kita bertobat kepada Allah kita bersolawat kepada Allah kita berzikir kepada Allah supaya kita dijauhkan dari siksa api teraka siksa kubur ya Allah ampunilah dosa-dosa hamba ampunilah dosa-dosa saudara-saudara kita semuanya umat Islam sedunia saudara sekarang coba saja dicoba saja kita menyalakan kore kita bakar tangan kita sedikit hanya kita gitu saja itu pun panasnya juga luar biasa andai saja kalau kita sudah meninggal kalau kita sudah meninggal betapa dahsyatnya air neraka secuil selobang jarum saja jika dijatuhkan ke bumi-bumi akan meledak apalagi kita kita langsung masih berjarak berjuta-juta mil saja kita sudah terbakar subhanallah sisa kubur itu memang benar ada saudara teman mungkin saat ini kita belum merasakan jadi kita selalu cuek dan baik-baik saja tapi ingat hari pembalasan nanti di saat kita meninggal itulah hari pertama kita akan merasakan kita akan ditanya malaikat jika kita tidak bisa kita akan langsung dimasukkan neraka begitu sakitnya begitu panasnya itulah hari pertama kita nanti jadi buat teman-teman dan saudaraku semuanya ingat ingat mari kita lakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya itu saja sudah cukup mungkin ini yang bisa saya sampaikan saudara teman semoga video-video kami ini berkenan untuk anda semuanya dan jika ada salah kata saya toyik minta maaf sebesar-besarnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat video kami